Oh ini petugas-petugas BP Batam ya Aduh Guys petugas BP Batam disuruh PG Kalau tahu kan Allah tahu Tuhan tak mengkhianatkan kami Ini pementer pemimpin makan rakyat Bagaimana lagi makan rakyat Melawan rakyat bukan ada senyata Bale-bale batu Matilah Mika ada alat Jokowi Tolong lagi Jokowi Oke guys ini salah satu tubuh Jepang Peninggalan Kemerdekaan Indonesia Karena yang jelasnya ini seharusnya sudah kampung tua sih Aku pun tak ngerti nih tulisan Jepang ini soalnya ini Jadi ya inilah lahan Atau pemukiman warga yang mau digusur guys Halo Kak Luas banget ini Cantik-cantik rumah yang mau digusur guys Sampai kesana ini guys Nah dan di sebelah sana Itu ini daerah bibir pantai semua nih guys Bagus banget Rumah-rumah ini mau digusur Halo bu Oke guys aku bersama warga dari Tempang galang ibu-ibu ya kan Yang cantik-cantik jenita Gimana bu Aman Gak aman ya Gak ada aman ya Adi mau disampaikan gak bu Untuk pemerintah kota Batam nih bu Biar sampai ke DPR-MPR sana sama Pak Jokowi Janganlah semenang-menang Mentang-mentang duduk dekat atas Nak ngambil tanah kami Pecuma-pecuma Jangan macam gitulah Lagi pun tanah kami Ini tanah datuk demik moyang kami Bukan tanah demik Ini selalu Sama bebek Sudah di BNK 80 Dia baru 10 tahun Jadi pejabat Jokowi dengan Rudy Dijual dia orang Satu centah dibayar Ini betul Ini nenek ini udah Seratus ribet tahun Kaputul Inilah dengan nenek Banyak meninggal Nek berarti Berita bohong tuh Katanya dari pemerintah Udah relokasikan Dan udah ganti rugi tuh Enggak ada Satu centah buat Inilah kami tanah kami Bohong dia Rudy Kalau orang ngisi-ngisi Coret dia Tahan rumah kami Ini petugas-petugas BP Batam ya Ayo Ayo Petugas BP Batam disuruh Pegi Tahan rumah kami Tahan rumah Tahan rumah Tahan rumah Tahan rumah Tahan rumah Amat cetara Malah Tahan rumah Tahan rumah Kalau tahu Kan Allah Tahan rumah Kianat kami Jadi ibu Ibu-ibu Semuanya Mohon maaf nih Jadi tadi Untuk kepolisian Tadi sama TNI Sama Dipam BP Batam Udah dateng kemarin sama pemerintah ya tadi 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 tidak jaga-jaga rakyat semua masyarakatnya sampaikan dululah sama Pak Jokowi nek Jokowi sampai hati di kembali 10 tahun jabatan abes Rudi 10 tahun belum sampai nenek 100 tahun lebih apa Jokowi 100 tahun lebih kampung tua apa dijual tak bayar duit lagi ambil tapi Tuhan yang halah kami ke ya kami ini paling bertahan kampung kami lah untuk tempat kami mati datuk nenek kami lagi kemarin berada berperang nenek ada abis zaman ini maaf pemerintah pemimpin makan rakyat macam manalah ini makan rakyat melawan rakyat bukan ada senyata baleng-baleng batu matilah Mika ada alat Jokowi tolong laika Jokowi ya aku ini suatu tahun lebih sini suatu tahun lebih aku nah tolonglah Jokowi satu ini kampung aku sabar Nek aman Nek jadi untuk adik-adik kalian libur atau diliburkan atau liburkan nggak sekolah ini sekolah ditanya ketang tuh kan abe semua anak sekolah di seberu Bepi macam apa untuk pemilih balik macam pemines macam pemines pemines oke guys jadi Nek tadi kalau untuk BP Batam tadi kenapa di teriak yang suruh balik nggak mau mereka ya tak mau kalau dianuh seberop ah 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 masyarakat ngerah jangan kata Rudi menang tapi kami di sungguh kemarin sungguh dia pindah rumah susun tapi buktinya tak ada bohong aja cakap aja Oke yang jelasnya kalau untuk ganti rugi tak ada belum ada ganti rugi tak ada nggak ada satu cent obat ada pokoknya ngambil aja dia Oh sahabat tindak rakyat kalau rakyat hanya kata-kata aja juga ternyata nggak ada ini kami boleh bawa kemana boleh tak ada satu cent tak ada kalau biar on dengan dengan masyarakat enak deh ah setiaan bayar kalau melihatnya dan tanah sini tapi ini udah termasuk Kampung Tua lah Nek Kampung Tua Nenek sudah satu lebih tahun Jokowi baru Jokowi dengan Rudi baru sepuluh tahun berjabat Kampung dijual nah uang tak dibayar sabar Nek sabar Nek Aduh nanti darah tinggi pula Nenek Hai Nenek gitulah Oke guys mohon doa dan supportnya untuk masyarakat Sembulan Galang Nenek nih semoga enggak ada penggusuran tolong tolong semoga enggak ada iya tolong ada oke guys bantu serian biar pemerintah lihat gitu kan jangan bantang-bantang punya uang punya kuasa dia gitu ya gitu ya ini mau jadi pejabat jadi udah jadi pejabat deh lupa pula sama rakyatnya masyarakat ini nyoto Nenek ya 23 tahun di Pinang jadi baru tiga tahun balik ke tanah air suruh malaikat balik nah mati dengan datuk Nenek ibu bapak siap jadi untuk adik-adik yang di sekolah kan libur nih sementara mereka adalah generasi muda Indonesia harapan bangsa guys ya kan jadi kalian pintar-pintar sekolah kalian biar kalian jadi pejabat kalian mewakili masyarakat macam mana macam mana jadi pejabat kalian nanti ya nggak mau jadi pejabat jadi pejabat sekolah Rudi sering di kantor jaman bilang saya ini tak ada duit kata dia minta pilih dia minta cocok dia sekarang nih mau naik jadi gubernur kita pilih tak saya main politik upah politik nyual kampung saya nih nah kampung sudah nih udah nih sabar nih sabar nih jadi ini calon legislatif udah ada kemari belum nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada calon menerima calon legislatif ini soalnya mau tahun 2000-2000-2000 biasanya kan udah banyak nih tak mau pokoknya abis semua abis cocok semua tak ada pejabat lagi penipu semua maaf guys ini suara rakyat ya guys yang jelasnya aku suara masyarakat sembulang galang ini kita up guys ya bantu share semoga semuanya berjalan dengan baik-baik aja ngomong-ngomong lagi kan nolong mati kami masyarakat ada agak lagi dia pakai siate semua dia pakai siate waktu itu mata pede semua Oke guys sampai di sini dulu sampai di sini dulu videonya ya ibu-ibu ya ada lagi nggak bukir-kirim disampaikan ibu-ibu kenal di media Bantam tidak bisa masuk kemana-mana dihapus dia semua kalau serius nih iya iya dihapus sampai sana dihapus dia nak ini betul-betul nak dihapus nanti kalau aku nggak ada nggak mungkin bisa dihapus aku up terus aku up terus enggak datang ini dia sini bantam di atur di sini ini kenapa bu yang macam kami turun menteri kan kami nolak relokasi dia bilang kami ayah yang tidak tahu ini maaf yang sangat tahu tapi kami harus duduk ini itu menteri telahnya diam-diam cuma pas kami bikin pertama kan rupanya sekali kami tengok jaman malam-malam orang itu pasang tenda turunkan menteri berarti belum ada sosialisasi sama masyarakat tapi kalau kita tidak penyambet apa-apa dia lah diadakan sosialisasi iya padahal belum ada sosialisasi dengan kami masyarakat ada di muncul di rumah oke guys yang jelasnya belum ada sosialisasi sama masyarakat ini macam perangkuk tau-tau macam perangkuk bilang sosialisasi tuh anggotanya disuruh dia pakai baju biasa disuruh dia duduk ke bangkok untuk masyarakat duduk kami kan tak datang kan tak mau jadi orang kandung dia itu takut dipecat takut dipecat kalau tak nyocok dia tangan saya katanya itu sabar-sabar ya bu kalau ada yang mantu-mantu oke guys aku pergi semua bersama masyarakat semula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masyarakat selamat menikmati